Menteri BUMN Erick Thohir memastikan harga tiket pesawat saat perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang akan turun 10%. Penurunan ini akan dimulai pada 19 Desember hingga 3 Januari 2025. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Bandara Internasional Sutarnahata Tangerang, Banten. Pemerintah meminta maskapai menurunkan harga tiket pesawat agar terjangkau masyarakat yang akan berlibur atau pulang ke kampung halamannya. Erick Thohir yang didampingi direksi maskapai serta pengelola bandara juga memastikan kesiapan serta fasilitas penunjang moda transportasi udara agar tidak ada kendala. Harga tiket penerbangan domestik dipastikan turun pada 19 Desember hingga 3 Januari 2025. Seiring dengan tarif jasa pelayanan ke bandar udaraan turun 50%. Juga tadi, saya bersama-sama ngecek harga tiket tadi. Garuda, salaman dulu benar. Benar tadi. Ya nggak? Hah? City Link tadi saya cek. Benar. Pelita benar nggak? Lupa saya. Benar ya? Oh, pelita juga benar. Dan ini juga berkat tadi, terima kasih kepada Pertamina dan Airport bagaimana kita coba membantu harga tiket lebih baik sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Direksi. Terima kasih. Terima kasih.